Persebaya siapkan fisik dan taktik jelang hadapi Dewa United. Persebaya siapkan fisik dan taktik jelang hadapi Dewa United. Dilansir dari suarasurabaya.net, Persebaya akan bertanding melawan Dewa United dalam laga lanjutan Liga 1 Pekan ke-31 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Senin, 1 April 2024. Paul Munster pelatih Persebaya mengatakan, Dewa United merupakan tim yang kuat. Tim besutan Jan-Olderje Kering itu saat ini memiliki peringkat yang lebih bagus dibandingkan Persebaya. Mereka adalah tim yang sangat bagus. Saya sudah melihat bagaimana mereka bermain dalam beberapa permainan, mereka kuat, katanya di lapangan Tor Surabaya, Jumat, 29 Maret 2024. Oleh karena itu, pihaknya akan memaksimalkan persiapan dengan sebaik mungkin, apalagi untuk menatap laga lanjutan tersebut Persebaya hanya memiliki waktu yang singkat. Jadi, waktu ini sangat dekat. Saya ingin lebih banyak waktu untuk latihan, karena ini adalah jenis permainan yang berbeda. Jadi, kita melakukan yang terbaik untuk permainan ini, ucapnya. Di sisa waktu yang ada, pelatih berpaspor Irlandia Utara itu memberikan beberapa menu latihan, mulai dari recovery, memastikan kondisi fisik terjaga dengan bau, hingga mematangkan taktikal. Jadi, kami sudah menyiapkan rangkaian itu. Setelah pertandingan melawan Arema, kami akan berfokus pada Dewa, katanya. Seperti diketahui, saat ini Persebaya menduduki peringkat ke-10 klasemen sementara Liga 1, yakni dengan raihan total 39 poin hasil dari 9 kali menang, 12 kali imbang dan 9 kali kalah. Sedangkan Dewa United memiliki peringkat yang lebih bagus, yakni berada di posisi ke-7 klasemen sementara dengan raihan total 44 poin, hasil dari 11 kali menang, 11 kali imbang dan 8 kali kalah. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani Terima kasih sudah nonton.